Pemirsa jasad wanita hamil terbungkus selimut ditemukan di saluran air kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Korban diduga dibunuh karena ada luka di bagian kepala dan tubuhnya. Sesosok mayat wanita ditemukan terbungkus kain selimut di saluran air di Jalan Gunung Sahari 7A, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mayat wanita yang diduga hamil tersebut ditemukan petugas BPSU Kelurahan Gunung Sahari Selatan saat membersihkan sampah. Awalnya petugas melihat onggokan kain selimut di saluran air. Betapa terkejut saat dibuka ternyata berisi jasad wanita. Tapi setelah tadi pagi kita lewat, biasakan tugas di sini ternyata itu ada selimut. Kirain kita itu sampah, tapi ternyata itu pas dibuka mayat. Pas dibukanya itu jam 10-an lah Pak. Itu kondisinya gimana? Kondisinya itu di dalam selimut Pak, ditutup rapi. Ditutup rapi. Polisi yang memeriksa jasad korban mendapati sejumlah luka pada bagian kepala dan luka lebam di bagian tubuh. Tidak ditemukan kartu identitas. Korban diperkirakan berusia 35 tahun. Dengan ciri-ciri memiliki tato di bawah kiri bertuliskan Trust Love Him. Jenasa korban dibawa ke RSJM untuk dipisung. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan dan apa motifnya. Dari Jakarta, Sufian Firdaus, AI News, melaporkan.